Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Afifah Tunaima Dari Tuali Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaya Universitas Islam Negeri Sultam THRT Budi Injangi Hari ini saya akan membuat video pengajaran di rumah Dengan media powerpoint berbasis komik Juga tema, cerita sikri dan kura-kura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar Nah sebelum belajar, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa di mulai Nah setelah berdoa, apakah adik-adik sudah siap untuk memulai pelajaran perjalanan ini? Apakah adik-adik sudah siap? Nah jika sudah siap, ayo kita mulai pelajarannya Nah sebelum belajar, hari ini kakak akan menceritakan lebih lama untuk kita akan belajar apa Nah hari ini kakak akan mengajak kalian untuk mencerita sekaligus belajar Nanti kakak akan menampilkan sebuah video dari sebuah cerita Dan adik-adik semua dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut Tema pelajaran kita pada hari ini adalah tentang penokohan Ada yang sudah tahu, ada yang sudah menanyakan apa itu penokohan Nah jika belum, ayo kita belajar bersama Untuk memulai pelajarannya, kakak sudah siapkan sebuah meja penelajaran berbasis video Nah adik-adik semua bisa lihat Nanti kita akan belajar bersama-sama Adik-adik semua, yuk simak cerita tentang si kelinci dan kura-kura Di sebuah hutan yang damai, hiduplah beberapa hewan seperti kelinci, kura-kura, kucing, domba, dan munyet Pada suatu pagi, ada seekor kelinci yang sombong Masuka mengejek ke hewan-hewan lain yang lebih lemah Kelinci itu berkata Aku adalah hewan tercepat di hutan ini Tidak ada yang bisa mengalahkanku Akanku cari hewan yang berani melawanku Kemudian pelinci pun menemui para penghuni hutan Kelinci berkata Hei kalian, hewan-hewan yang lemah Aku tantang kalian, siapa di sini yang berani melawan kecepatanku Kalianku kan bukan melari Aku mana mungkin bisa Lebih baik, aku makan rumput daripada berlari Perut kenyang, hati pun senang Si kelinci tetap terus menantang Hei kamu, si lambat Bagaimana jika kamu yang akan bertanding melawanku Apa, aku, baiklah Aha, aku akan menjadi wasiknya Kasian sekali kura-kura Hari pertandingan pun tiba Karena semua sudah datang Kita akan langsung melakukan saja perlombaan ini Bersedia Siap Mulai Ayo semangat kura-kura Aku yakin sekali Kalau aku pasti menang Aku akan mendukung yang menang Di sepanjang pertandingan, kelinci tetap angkuh Dasar kura-kura malang Kamu tidak akan mungkin bisa mengejarku Tapi aku akan tetap berusaha Wahai kelinci yang sombong Di siang hari Karena kelinci sudah merasa dirinya sangat jauh dari kura-kura Ia berniat untuk istirahat di bawah pohon yang rindang Tetapi, apa yang akan terjadi? Ayo kelinci, kau tampak lelah Di siang yang terik ini Lebih baik kamu beristirahat dulu di bawah pohon yang rindangku Tidurlah Tidurlah Kamu mudah juga Sebaiknya aku tidur dulu saja Selamat itu juga masih jauh di belakang Wah Sepertinya si kelinci semuanya itu sedang terpulas Sebaiknya aku pergi cepat Di akhir pertandingan Apa yang akan terjadi? Ternyata Si kura-kura berada dekat di garis finis Dan Ya aku pasti bisa Ayo kura-kura Sial Bagaimana mungkin Aku bisa tertinggal Nah Adik-adik semua sudah menyimak ceritanya kan? Dari cerita tersebut Dapat diambil pesan moralnya Yaitu Walaupun kita memiliki suatu kelebihan Namun pasti ada kekurangannya juga Begitu pula ketika kita memiliki kelemahan Pasti kita mempunyai suatu kelebihan Jadi Kita tidak boleh sombong Atas apa yang kita miliki Karena sombong itu Suatu sifat yang tercelah Dan sangat dibenci Allah Alhamdulillah Media ini Dipersembahkan oleh Nah Adik-adik semua Sudah melihat video yang telah kakak buat tadi Jika sudah Tadinya kakak sudah bilang Kalau kita akan belajar dengan penokohan Apa itu penokohan? Penokohan adalah Unsur yang paling penting dalam sebuah cerita Dari cerita tadi Berarti ada beberapa topo adik-adik Ya benar Ada perinci Ada surah-surah Ada doa Ada monyet Ada kunci Ada apa lagi? Dan pohon Nah dari cerita yang kalian ingat tadi Adik-adik semua sudah tahu Bagaimana penokohan dalam cerita tersebut Penokohan dalam dua cerita juga menjadi tiga Yang pertama Ada protagonis Yang kedua ada antagonis Dan yang ketiga ada cerita bonis Lalu yang pertama Apa itu antagonis? Lalu apa itu protagonis? Protagonis itu adalah karakter utama Atau dia juga bisa disebut orang yang baik Nah dari cerita tadi Kira-kira siapa yang menjadi tokoh protagonis? Nah tokoh protagonisnya adalah kurang-kurang Lalu selanjutnya ada tokoh antagonis Antagonis ini kebalikan dari protagonis Antagonis itu berarti dia dari karakter yang mengimbulkan konflik Atau dia bisa jadi jahat dan tidak baik Nah siapa kira-kira yang mempunyai tokoh antagonis disini? Nah yang mempunyai tokoh antagonis adalah kelimpikan Karena tinggi bersifat tolong dan tinggi melawan pada kemungkinan Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis Nah tokoh tritagonis ini berada di antara tokoh protagonis dan antagonis Yaitu dia tokoh penyukung Tadi kan adik-adik sudah lihat para penyukupan Nah para penyukupan seperti kambing, kucing, monia Itu adalah tokoh protagonis atau tokoh pembantu Dan ada sebuah cerita Nah penyukupan ini sangat penting adik-adik Penyukupan ini dibilangkan untuk membedakan antara satu karakter dan satu karakter lagi Sehingga dalam sebuah cerita itu tidak mempunyai karakter yang sama Dan ceritanya bisa sangat menarik Nah dari pembelajaran hari ini adik-adik semua sudah paham Jika sudah paham kita simpulkan ya pelajaran hari ini Dari cerita yang telah adik-adik semua pembantu tadi Ada cerita di Kelimpi dan Kurang-Kurang Kelimpi kumpunya ini sifat yang sangat konggong dan siangku Sehingga Kelimpi bisa di kalahkan oleh seorang kurang Hal itu dikarenakan sifat Kelimpi yang sama dan merasa dirinya paling hebat Nah untuk sebuah cerita ada beberapa penyukupan Penyukupan ini adalah sebuah urut yang paling penting dalam sebuah cerita Dan untuk membedakan antara karakter satu dan karakter lainnya Ada tiga urut penyukupan yaitu Protagonin, ceritagonin, dan antagonin Adik-adik semua sudah paham? Jika sudah paham kita akhirin pelajaran kita pada hari ini dengan doa Berdoa dimulai Allahumma rijna min gulumatil wahmi Wa akrimna min muril fahmi Waftah alayna bima'rifatika ya ar-rahamarrohim Cukup putih ya Pembelajaran hari ini dengan kakak ayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!